Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait cincin saturnus dan apa yang membentuk cincin saturnus tersebut. Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Planet saturnus memiliki salah satu bentuk berbeda dibandingkan dengan planet lain. Perbedaan itu terletak pada adanya cincin yang mengitari planet itu. Seorang astronom bernama Galileo adalah orang yang pertama melihat cincin saturnus. Dia melihat cincin saturnus keluar angkasa melalui teleskop pada tahun 1610. Para ilmuwan telah mencoba mempercayai lebih banyak tentang cincin saturnus sejak saat itu. Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya hingga dikenal sebagai fitur yang paling unik. Nah, dia menjadi pertanyaan, apa yang membentuk cincin saturnus tersebut? Dilansir dari NASA, cincin saturnus dianggap sebagai potongan komet, asteroid, atau bulan yang pecah sebelum mencapai planet dan terpoyak oleh gravitasi saturnus yang kuat. Cincin saturnus terbuat dari miliaran bongkahan kecil es dan batu yang dilapisi dengan bahan lain seperti debu. Terdapat sebuah teori yang diusulkan pada abad ke-19 mengungkapkan bahwa cincin milik saturnus terbentuk setelah kehanturan sebuah bulan yang keunggungnya kemudian membentuk cincin. Namun, penjelasan akan terbuat oleh cincin saturnus memiliki teori yang bervariasi. Sayangnya para astronom belum dapat menentukan teori mana yang paling tepat dengan sejarahnya terbentuknya cincin saturnus. Teori lainnya ialah bahwa salah satu bulan saturnus mengalami penurunan perlahan dari orbitnya dan perlahan-lahan bergerak menuju saturnus. Akhirnya, bulan tersebut mendekat bahkan melewati batas roce, yaitu wilayah sekitar planet di mana gaya target gravitasi menjadi terlalu kuat bagi sebuah objek untuk mempertahankan dirinya. Hal tersebut membuat bulan yang melewati batas roce robek menjadi puing-puing oleh gravitasi milik saturnus. Setelahnya, puing-puing dari robekan tersebut jatuh ke orbit dan membentuk cincin. Variasi lain dari teori ini ialah bulan tidak pernah melewati batas roce, melainkan tertabrak oleh komet besar atau asteroid yang menyebabkan bulan hancur. Selain itu, cincin juga diprediksi terbentuk sebagai akibat dari dua bulan yang saling bertabrakan. Terima kasih telah menonton!